Di bagian sebelumnya, Tang San dan Xiao Wu berhasil bergabung di Akademi Sri Lange. Bersama teman-teman barunya, ia diberikan sebuah misi untuk menyelesaikan permasalahan di desa sebelah demi menguji kemampuan mereka. Singkat cerita, para siswa pun sudah sampai di desa yang dimaksud. Namun begitu masuk, mereka sudah melihat banyak sekali kejanggalan. Ada banyak sekali ayam kampung yang berkeliaran tanpa terlihat satupun warga desa yang merawatnya. Jauh masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah rumah bekas terbakar yang memancarkan aura misterius. Lantas untuk menjawab semua rasa penasaran, mereka pun sepakat untuk menanyakan hal ini kepada sang kepala desa. Pada awalnya, si kepala desa mengatakan kalau sama sekali tak ada yang aneh dengan desanya. Mengenai rumah yang bekas terbakar tersebut, hanyalah sebuah insiden kebakaran biasa. Singkat cerita, berkat ketelitian tangsan, si kepala desa pun mulai bicara kalau memang ada kejanggalan. Yaitu saat kebakaran berlangsung, ia melihat ada sosok misterius berasap yang jelas bukan wujud dari manusia. Namun, tak ada satupun warga yang mengetahui mengenai keberadaan makhluk tersebut. Hanya ada seorang anak yang selamat tetapi ia bersikap sangat aneh setelah insiden tersebut. Anak itu bernama Mang Ho Jun. Namun sayangnya di sini si kepala desa nampak tak ingin membicarakan hal itu lebih jauh dan cenderung terlihat merahasiakan sesuatu. Menyadari hal itu, tangsan pun tak lagi mendesaknya dan berhenti bertanya agar si kepala desa merasa lebih tenang. Sementara Dai Mumbai di sini cukup dibuat kesal oleh tangsan yang terlihat lebih profesional menanggapi situasi. Sedangkan ia sebagai siswa senior justru merasa terlihat amatir di depan anak-anak lain. Akan tetapi, meskipun di depan mengiyakan setiap perkataan si kepala desa, di belakang tangsan menyarankan semuanya agar mencari petunjuk sendiri di sekeliling desa. Hal ini karena jika mereka terus mendesak si kepala desa untuk bicara, bisa-bisa mereka malah diusir sebelum menyelesaikan apapun. Di antara mereka, Hulena lah yang menemukan anak tersebut di sebuah rumah bersama seluman asap yang dibicarakan kepala desa sebelumnya. Namun anak itu terlihat mengalami trauma berat dan malah lari ketakutan menjauhi Lena. Sementara Tangsan dan Xiao datang terlambat, sedikit kesal karena Hulena membiarkan anak itu pergi begitu saja. Malam harinya, Tangsan pergi ke tempat kepala desa untuk kembali mencoba mengorek informasi. Sayangnya si kepala desa mengatakan kalau ia sama sekali tak tahu keberadaan dari Mang Ho Jun. Dari sini kecurigaan Tangsan pun semakin kuat kalau si kepala desa memang sengaja menyembunyikan sesuatu. Ia kemudian berbicara kepada Dai Mumbai mengenai si anak Mang Ho Jun dan seluman asap yang tadi siang dilihat oleh Lena. Selain itu, di desa ini banyak sekali hal yang menurutnya sangat aneh. Salah satunya bagaimana bisa ada begitu banyak ayam namun sama sekali tak ada kotoran di tanah. Ditambah lagi semenjak mereka menginjakan kaki di desa ini, para ayam-ayam itu seakan mengawasi gerak-gerik mereka. Dan benar saja, sesuai dugaan Tangsan, ternyata si kepala desa memang menyembunyikan Mang Ho Jun di tempatnya dan rutin memberinya semacam obat. Dari kejauhan, Hulena diam-diam mengawasi si kepala desa yang dari belakangnya diikuti seluman asap yang ia lihat tadi siang. Ia pun lantas mengikuti makhluk itu sampai akhirnya makhluk itu menghilang di depan sebuah pintu. Di sisi lain, Su Ying bertemu dengan Dai Mumbai dan memperkenalkan dirinya sekaligus memberitahukan alasan mengapa ia ingin bertarung dan mengalahkan Dai Mumbai. Akhirnya terungkap bahwa Su Ying sebenarnya adalah calon istri dari Dai Mumbai yang menjadi korban perjodohan orang tua mereka. Meskipun perjodohan itu sudah lama sekali yang membuat Dai Mumbai sendiri juga sudah lupa. Tujuan Su Ying mengalahkannya adalah agar ia bisa membatalkan perjodohan tersebut. Terungkap sebenarnya Dai Mumbai pun juga tak menginginkan perjodohan tersebut. Tiba-tiba, Tangsan dan Xiaowu yang sedang menguping dikagetkan dengan kedatangan Hulena dari belakang. Xiaowu kemudian menceritakan semua yang telah ia dengar mengenai hubungan rumit antara Su Ying dan Dai Mumbai. Hulena yang sejak awal tertarik dengan Dai Mumbai menjadi semakin penasaran. Ia pun kemudian mendekatinya dan mengatakan mengenai rumah yang ia temukan sebelumnya dan bersedia mengantarkan Dai Mumbai ke sana asalkan Dai Mumbai mau menceritakan mengenai perjodohannya. Singkat cerita, mereka berdua pun berangkat diikuti oleh Tangsan dan Xiaowu yang dari tadi sudah menguping pembicaraan mereka. Ternyata di balik pintu itu terdapat sebuah dimensi lain yang menyerupai desa ini. Sepertinya tempat ini memang sengaja diciptakan oleh si siluman asap. Namun belum jauh berjalan, mereka langsung diserang oleh si siluman asap. Diluar dugaan, siluman itu sangatlah kuat. Bahkan Lena dan Dai Mumbai pun sama sekali tak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Tangsan yang menyusulnya mendapati Dai Mumbai yang sudah terluka dan tidak sadarkan diri. Lantas ia pun segera membawa Dai Mumbai keluar dari dimensi tersebut untuk kembali ke desa. Kesokan paginya, Dai Mumbai sudah siuman berkat kekuatan roh pelindung dari OCK yang ternyata bertipe penyembuh. Setelah bangun, Dai Mumbai menceritakan apa yang telah ia alami dalam dimensi itu. Di sana ia dan Lena bertemu dengan si siluman asap dan terjadilah pertarungan singkat yang membuatnya terluka. Setelah itu mereka melanjutkan pencarian Mang Hojun yang diduga kuat disembunyikan di rumah si kepala desa. Dan benar saja, kecurigaan mereka pun terbukti saat diperiksa di belakang rumah mereka berhasil menemukan Mang Hojun yang nampak sedang dikurung di sana. Ketika Tangsan mencoba memperkenalkan diri bahwa mereka bukanlah orang jahat dan sengaja datang untuk membantu mengusir siluman jahat. Namun Mang Hojun langsung berkata tegas kalau makhluk itu adalah ayahnya. Seorang master roh yang gagal bermutasi sehingga dimakan oleh roh pelindungnya sendiri membuatnya berubah menjadi siluman. Singkat cerita, berkat bujukan dari Tangsan, Mang Hojun pun perlahan mulai tenang dan bersedia untuk bekerja sama dengan mereka. Ia pun kemudian menceritakan mengenai peristiwa kebakaran tersebut dan si kepala desa yang selama ini menyuruhnya untuk tetap bersembunyi. Sampai diajaklah Mang Hojun ke ruangan dimensi untuk mencari siluman asap yang dikatakan sebagai ayahnya. Di waktu yang bersamaan, si kepala desa yang sudah menyadari pergerakan Tangsan dan kawan-kawan memberikan obat tidur kepada O.C.K. yang ditugaskan tetap tinggal di desa dengan tujuan mengawasi gerak-geriknya. Sementara itu, kelompok Tangsan akhirnya berhasil bertemu dengan si siluman asap dan mencoba mengajaknya bicara. Namun Dai Mubai yang tak sepaham dengan Tangsan malah langsung menyerang makhluk tersebut sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Tidak ada pilihan lain, Tangsan pun juga ikut dalam pertarungan itu. Tetapi ia justru membantu seluman asap tersebut untuk menghindari seluruh serangan dari Suying dan Dai Mubai. Di sini Tangsan menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya makhluk itu sama sekali tak berniat melukai siapapun. Pertarungan terjadi karena pihak Tangsan lah yang menyerangnya terlebih dahulu. Sayangnya keributan itu dimanfaatkan oleh si kepala desa untuk menarik Mang Hojun menjauh. Ia kemudian meyakinkan Mang Hojun supaya tidak mempercayai orang-orang dari Sri Lanka itu karena mereka itu adalah orang-orang jahat. Ia kemudian pergi ke sebuah rumah yang ternyata di dimensi ini rumah yang seharusnya terbakar masih utuh. Namun rumah tersebut memiliki semacam penghalang yang diciptakan si siluman asap di mana penghalang tersebut dapat membakar siapapun yang melewatinya. Lantas kepala desa pun menyuruh Mang Hojun lah yang masuk terlebih dahulu untuk membukakan jalan bagi dirinya. Karena ia percaya bahwa si siluman asap itu tidak akan menyakiti Mang Hojun. Dari belakang ternyata Wu Lena mengikutinya dan berhasil membuat si kepala desa jatuh pingsan sebelum ia dapat menyusul Mang Hojun. Singkat cerita bersama Xiaowu Lena pun masuk ke rumah tersebut untuk menyusul Mang Hojun demi memencahkan teka-teki yang selama ini belum terungkap. Ternyata di dalam rumah itu tersimpan roh pelindung legendaris yaitu Phoenix Api, peninggalan leluhur desa yang sengaja diwariskan secara terun-temurun. Dan pada generasi ini Mang Hojun lah yang terpilih menjadi pewarisnya. Singkat cerita Mang Hojun pun berhasil menyerap kekuatan dari roh pelindung Phoenix Api. Namun sayangnya karena pengaruh ucapan dari si kepala desa sebelumnya yang mengatakan orang-orang dari Sri Lanka berniat jahat. Dengan brutal ia pun menyerang mereka. Selain itu Mang Hojun yang belum bisa mengendalikan kekuatannya benar-benar menyerang dengan brutal. Meskipun pihak Tang San sudah berusaha keras untuk menekannya, namun kekuatan Mang Hojun sangatlah powerful karena dia sendiri sama sekali belum bisa mengendalikannya. Beruntung di tengah pertarungan itu, si siluman api yang terungkap adalah ayah Mang Hojun, perasuki tubuh putranya tersebut demi membantunya mengontrol kekuatan Phoenix Api. Ia juga berusaha meyakinkannya bahwa sebenarnya kepala desa lah yang jahat karena obat yang selalu diberikan kepada putranya itu adalah ramuan yang mempercepat mutasi roh pelindung. Dikatakan jika mutasi berhasil kekuatan roh pelindung, orang tersebut akan menjadi berkali-kali lipat. Namun bukannya tanpa resiko. Karena jika orang yang meminumnya tak cukup kuat, maka tak hanya mutasinya gagal, tetapi orang tersebut akan dimakan oleh roh pelindungnya sendiri dan berubah menjadi siluman roh untuk selama-lamanya. Hal inilah yang terjadi kepada ayah Mang Hojun. Berkat bantuan dari ayahnya, sejenak Mang Hojun pun bisa lebih tenang. Namun emosinya yang masih belum stabil membuatnya mengamuk sekali lagi. Untung saja di saat-saat genting, si kepala akademi pun datang dan berhasil menghentikan kekuatan liar dari Mang Hojun. Kemudian si kepala akademi menjelaskan, bahwa kekuatan dahsyat Mang Hojun yang lepas kendali jika dibiarkan akan sangat berbahaya. Sehingga ia harus segera disadarkan atau pilihan terburuk jika kesadarannya tak juga kembali, maka satu-satunya jalan adalah dengan membunuhnya. Mendengar hal itu, Tang San pun segera mendekati Mang Hojun untuk menghindari pilihan terburuk. Meski itu dapat melukai dirinya agar Mang Hojun bisa tersadar. Ia lantas berusaha meyakinkannya bahwa Mang Hojun kini tak lagi sendiri. Ia akan memberinya sebuah rumah dan orang-orang di akademi akan menjadi keluarganya. Usaha Tang San pun tak sia-sia. Pengorbanannya tersebut menyentuh hati Mang Hojun sehingga ia bisa lebih tenang dan kekuatannya menjadi lebih stabil. Setelah insiden itu, mereka pun kembali ke desa untuk menginterogasi si kepala desa apa motivasinya dan dari mana ia mendapatkan obat mutasi tersebut. Si kepala desa mengungkapkan bahwa ia ingin mengembalikan desa ini di masa keemasannya dengan melahirkan master roh terkuat. Tujuannya tersebut didukung oleh orang yang bernama Bule dengan memberikan obat mutasi yang rutin ia berikan kepada Mang Hojun. Ia juga mengatakan kalau ia menemui Bule di kota, tepatnya sebuah tempat bernama Arena Pertandingan Roh. Singkat cerita, Mang Hojun pun percaya kepada Tang San. Bersedia ikut bersama mereka untuk memulai hidup baru dan tinggal di Akademi Sri Lanka sebagai siswa baru. Beberapa hari pun telah berlalu. Suatu pagi, Akademi mereka didatangi oleh seorang wanita yang berasal dari klan Cahaya Kibau, merupakan salah satu klan terkuat di dunia Daulu. Diketahui wanita tersebut bernama Ning Rongrong. Namun pertemuan mereka dikacaukan oleh Mang Hojun yang kembali kambuh dengan roh pelindung Phoenix-nya yang lepas kendali. Melihat hal itu, Dai Mumbai pun segera beraksi untuk menghentikan amukan kekuatan api tersebut. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi datang untuk menemui Ning Rongrong. Ning Rongrong lalu memperkenalkan diri dan memberikan surat dari ayahnya yang berisi permohonan agar putrinya bisa diterima sebagai siswa di Akademi Sri Lanka. Catatan, jika ia diterima, maka seluruh hutangnya di klan Cahaya akan dianggap lunas. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menerimanya di Sri Lanka dan meminta OCK untuk menemani latihan pertamanya yaitu lari mengelilingi desa sebanyak 20 kali. Namun baru dapat satu putaran, Rongrong pun sudah kelelahan dan menyuruh OCK untuk melanjutkannya sendiri. Sementara ia akan melepas penat dengan jalan-jalan di kota. Di malam harinya, Pak Kepala Akademi mengumpulkan semua siswa untuk memberikan pelajaran pertama kepada Rongrong. Ia lalu menegurnya bahwa hari pertama saja Rongrong sudah berani membangkang dari tugas lari yang ia berikan. Nampaknya Rongrong ini adalah gadis yang sangat dimanjakan selama tinggal bersama klannya. Si Kepala Akademi pun kemudian bertindak tegas kepada Rongrong agar ia menunjukkan kelayakannya menjadi murid di Akademi ini. Karena semua siswa di sini memiliki kemampuan. Ia mengancam jika Rongrong tak juga bisa didisiplinkan, maka segera kemasi saja barang-barangnya lalu tinggalkan Akademi Sri Lanka. Setelah keributan itu, Dai Mumbai pergi ke arena pertarungan roh di kota yang kemudian diikuti oleh anak-anak lain. Berbeda dari siswa-siswa lain yang tak ingin mencampuri masalah Ningrongrong, Oishiki datang menemui si Kepala Akademi untuk melobinya agar tidak mengusir gadis tersebut. Jelas kepeduliannya ini menunjukkan kalau diam-diam ternyata Oishiki memiliki perasaan kepada Ningrongrong. Pak Kepala Akademi lalu mengatakan bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran gadis manja itu dan sama sekali tak berniat untuk mengusirnya. Oishiki yang telah merasa lega pun menemui Rongrong untuk mencoba menenangkannya. Dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Ningrongrong sebenarnya juga tak ingin meninggalkan Akademi Sri Lanka. Lalu ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud pagoda cahaya tujuh bintang. Ia lalu menjelaskan bahwa setiap tingkat dari pagoda itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Meskipun sejauh ini ia cuma bisa menggunakan dua tingkat saja. Yaitu meningkatkan kekuatan fisik dan menambahkan movement speed kepada orang yang ia kehendaki. Sementara itu, rombongan Tang San yang telah sampai di kota ingin melanjutkan penyelidikannya mengenai kasus di desanya Mang Ho Jun. Ia berencana untuk mencari bule, orang yang memberikan obat mutasi kepada si kepala desa yang dikatakan berada di arena pertarungan roh. Namun Dai Mumbai tidak ingin ikut karena ia lebih tertarik dengan pertarungan di arena roh demi menguji kemampuannya. Singkat cerita, mereka memiliki sebuah ide yaitu dengan berpartisipasi dalam arena pertarungan dan menggunakan kekuatan Mang Ho Jun untuk memancing orang yang mereka cari agar keluar dari tempat persembunyiannya. Lanjut ke bagian 4 Terima kasih telah menonton!